Pada presentasi berikut, saya akan mencoba memaparkan perihal pemeriksaan screening pada trimester pertama untuk melakukan deteksi kelainan bawaan pada janin yang mungkin terjadi. Jadi, perkenalkan saya Dr. Wiko Andonotopo dari Veto Maternal Clinic Eka Hospital PSD Serpong, Banten. Jadi pada trimester pertama dengan kita melakukan pemeriksaan standar cukup dengan dilakukan dua dimensi saja, andai kita bisa melihat keseluruhan janin dari kepala sampai bokong, kita bisa mengamati kelainan pada kepala, tempurung kepala, jantung, kemudian apabila ada terjadi pembengkakan janin, bagian kelainan dari bagian perut yang keluar, ataupun ada kelainan pada area kandung kencing, itu semua kita bisa amati. Jadi dalam sekali pemeriksaan pada bagian potongan melintang atau memanjang, kita bisa melihat berikut kepala, bagian tengkuk, struktur tempurung yang absen, atau bagian kepala yang rusak, kandung kencing yang membesar, atau bagian dari isi perut yang keluar, bagian janin yang membengkak, semua bisa kita amati sekaligus. Ini adalah beberapa contoh kondisi di mana apa yang kita perlu perhatikan pada pemeriksaan kepala, wajah, leher, jantung, perut. Kelainan-kelainan pada daerah tulang, plasenta, tali pusat, dan kelamin. Pada area kepala, kita harus memperhatikan bagian tengah yang membagi simetri antara kepala kiri dan kanan, bagian otak kecil. Kita bisa lakukan pemeriksaan itu mulai dari pemeriksaan, baik pemeriksaan dari WSG melalui atas perut, ataupun lewateran vaginal. Itu semua bisa kita lakukan. Nah, seperti ini pada usia kehamilan sekitar 8 minggu, kita bisa melihat struktur kepala, yang kita namakan ventricle. Ini masih embryo, tapi kita bisa cukup dengan jelas melihatnya. Nah, ini pada sekitar kehamilan 12 minggu, kita bisa melihat struktur kepala. Pada kehamilan 10 minggu, bagaimana struktur otak mulai membelah dan berkembang. Nah, di sini kita bisa mati lapis demi lapisnya, kita bagi perlapisan seperti pemeriksaan MRI, namun dilakukan dengan teknologi WSG. Ini adalah gambaran kepala. Nah, pada kasus di mana janin ini mengalami pembengkakan atau kita bilang istilahnya adalah higroma coli, pembengkakan pada area leher ini berhubungan dengan sebuah kasus seperti trisomy 21. Kalau kasus-kasus seperti ini adalah kasus di mana terjadi tempurung kepala yang tidak terbentuk. Nah, ini adalah kasus di mana tengkuknya sangat tebal. Tengkuk ini menjadi penanda kondisi-kondisi seperti kelainan genetika, di mana persentasenya semakin buruk apabila tengkuknya semakin tebal. Bisa berhubungan dengan kelainan jantung atau kelainan kromosom atau kelainan bawaan berat. Seperti ini adalah tampilan janin dengan bentuk wajah yang bengkak. Membulat, ini adalah bayi dengan kondisi hidrops fetalis di mana ponuknya atau tengkuknya tebal, kulit di dahinya tebal, yang namanya adalah edema pada kulit. Kemudian juga kita mengamati setiap kali kita melakukan pemeriksaan adalah pengamatan pada tulang hidung. Karena tulang hidung yang pendek bahkan absen, hati-hati terhadap kondisi seperti Down Syndrome. Dan ini harus selalu kita amati sejak dari trimester pertama. Ada juga di mana kita menemukan sebuah struktur pada otak yang kita namakan kista, plexus koroid. Jadi kadang kita temukan adanya kista pada otak. Hati-hati juga ini apabila kita temukan mungkin berhubungan dengan kelainan genetik seperti Down Syndrome. Nah, kemudian kita mengamati penebalan pada tengkuk, juga kita amati apabila ada rongga di antara bagian tengkuk yang bisa berhubungan dengan tulang belakang yang tidak menutup atau spina bifida. Ada juga kasus di mana bagian punggung janin tulang belakangnya ini tidak menutup sempurna. Bentuk kepala juga harus kita lihat. Ada bentuk kepala yang menyerupai buah lemon. Ini berhubungan kadang-kadang dengan kasus spina bifida atau tulang belakang yang terbelah. Ada pula kasus yang kita namakan ventriculomegali. Ini adalah kasus yang ditandai dengan melebarnya struktur bagian dalam otak yang kemungkinan nanti akan berlanjut menjadi hidrosefalus apabila dia progresif terus-menerus. Umumnya berkaitan dengan kondisi-kondisi seperti infeksi parasit, bisa parasitokso, ataupun jenis-jenis virus-virus yang terinfeksi selama kehamilan. Ini bisa mengakibatkan pelebaran dilatasi dari struktur ventricle atau ruang rongga otak ini. Nah, ini adalah kasus yang kita namakan holoprosencepali. Umumnya terjadi pada kasus trisomi kelainan bawaan nomor 13 atau 18. Umumnya disamakan sebagai patosindrom atau edward sindrom. Kasus yang cukup banyak terjadi meskipun sulit ditemukan. Pada area wajah terutama kita mengamati sebisa mungkin mulai dari bagian dahi, tulang hidung, rahang atas, dagu bawah, bagian tengkuk, penebalan ini kita ukur. Kemudian kita bisa melihat ruangan-ruangan otak. Ini sebisa mungkin kita lihat sejak awal. Jadi apabila kita bisa melihat potongan memanjang dari kepala saja, kita bisa melihat seperti ini adalah kondisi yang normal. Nah ini adalah kondisi di mana terjadi hidrosefalus sejak awal, kondisi akrania, kondisi di mana ini adalah kondisi meningosel. Jadi ada bagian tempurung kepalanya yang mencuat keluar karena terjadi kebocoran pada otak. Nah disini kita bisa melihat beberapa potongan untuk melihat bagian rahang atas, rahang bawah, bagian rahang yang kecil. Ini kita bisa lihat sejak awal. Jadi pada prinsipnya, setiap pemeriksaan kita coba menampilkan gambaran wajah, hidung, tulang hidung, dan bola mata tanpa perlu menggunakan gambaran 4 dimensi. ini adalah beberapa kasus kelainan wajah yang semestinya bisa kita temukan. Namun tidak semua kelainan wajah ini berujung dengan kondisi di mana dia tidak bisa hidup. Beberapa kelainan wajah sendiri kadang bisa normal hidupannya. Pada area hidung kita kadang-kadang menemukan kelainan seperti hidung yang tidak terbentuk celah hidung, celah bibir, tumor hidung, kelainan telinga kadang-kadang bisa kita temukan, telinga yang kecil, struktur bola mata yang menjauh atau bola mata yang tidak terbentuk, bahkan katarak pun kadang-kadang kita bisa temukan. Pada tempurung kepala kita bisa melihat struktur yang kita namakan akrania atau tempurung kepala yang tidak terbentuk. Dan bagian mulut kita bisa lihat celah bibir atau lidah yang kadang menjulur keluar, itu bisa kita lihat dengan jelas. Pada pemeriksaan perut dan saluran kencing kita harus melihat pertama adalah kandung kemihnya, kemudian tulang punggung dan masuknya tali pusat ke dalam perut bayi. Nah, pada pemeriksaan area perut kadang-kadang kita perlu melihat adanya penumpukan kotoran atau mekonium pada usus yang menyebabkan kemungkinan terjadinya suatu kelainan genetik seperti Down syndrome. Istilahnya adalah ekogenik bowel. Kadang dijumpai kasus di mana air ketuban berlebihan. Ini kasus di mana saluran tenggorokan tidak terbentuk buntu sehingga bayi tidak bisa menelan lambung tidak terlihat akibatnya air ketuban berlebihan. Nah, ini adalah contoh kasus di mana sambungan antara usus dan lambung tidak terbentuk yang dinamakan atresia duodenum. Bisa kita lihat kondisi menyerupai bubble atau gambaran bagian dari perut bayi yang masuk keluar dari rongganya omfalokel biasanya berhubungan dengan kelainan seperti trisomy 18 atau usus yang hancur keluar terburai keluar ini namanya gastroisis namun tidak berhubungan umumnya dengan kelainan genetik biasanya genetikanya normal ada juga kasus kelainan ginjal di mana ginjal dan saluran keminya ini tersumbat sehingga ginjalnya membengkak yang dinamakan hidronefrosis atau hidroureter pada kelainan rongga dada kita bisa lihat bentuk ruang jantung harus kita temukan empat ruang seimbang kanan kiri yang kita namakan bilik kanan bilik kiri serambi kanan serambi kiri sekat jantung bilik dan sekat jantung serambi adakalanya jantung itu terlihat tidak berada di rongga dada bisa tergeser ke kanan atau kiri makanya kita harus hati-hati melihat barangkali ada struktur dari rongga perut seperti usus yang naik ke rongga dada itu sampai mendesak paru-paru sehingga paru-paru tidak berkembang yang kita namakan sebagai hipoplasi pulmonar kadang bisa berkaitan dengan kasus-kasus trisomi 21 atau down sindrom ada pula kasus dimana kita kadang melihat adanya sebuah benda terang di dalam dada rongga dada rongga jantung yang kita nangkakan ekokardiak fokus atau golf ball namun sebenarnya tidak ada hubungannya dengan kelainan biasanya suatu kasus pengapuran saja pada otot jantung namun kita harus hati-hati apabila kita menemukan kelainan-kelainan yang lain seperti jantung yang terdesak seperti ini adalah kasus hernia diafragma dimana lambung masuk ke dalam rongga dada atau kasus seperti ini dimana jantung sampai berada di luar rongga tubuh kasus kelainan yang cukup berat pada kelainan-kelainan rongga dan tulang kita bisa temukan mulai dari area kepala bentuk-bentuk kepala yang tidak beraturan atau bentuk dari rongga tulang dada iga iga yang pipih kepeng itu kita bisa lihat dan bisa kita temukan kemudian kelainan pada tulang-tulang penunjang lengan tulang atas lengan atas lengan bawah tungkai bawah kaki itu juga bisa kita lihat seperti misalnya clubfoot atau kaki yang membengkok nah ini adalah beberapa kelainan yang kita temukan pada sekitar 11-14 minggu misalnya tangan kakinya tak terbentuk istilahnya akondrogenesis atau osteogenesis bisa kita temukan apabila kita curigai pada saat kita mengukur tulang-tulangnya pendek nah pada trimester pertama kita bisa melihat keseluruhan dan kita mulai mengukur panjang-panjang tulang tersebut jadi apabila kita temukan kelainan pada tulang dari ukurannya saja yang berbeda kita harus hati-hati kadang-kadang seperti janin yang tangannya terpotong teramputasi atau ada kaki yang membengkok atau ada tangannya yang tidak terbentuk misalnya tangannya menjauh atau tidak menyatu kita juga bisa melihat tulang belakang pada trimester pertama hati-hati pada saat melihat tulang punggung penulangan tulang harus kita lihat dengan jelas kadang ada yang membengkok skoliosis ada yang pecah ada yang bagian tulang ekornya tidak terbentuk ini harus kita amati dengan jelas nah berikut adalah standar untuk kita melihat tulang-tulang pada tungkai lengan lengan atas lengan bawah paha atas tungkai bawah tulang kering kemudian keseluruhan tulang punggung dan seluruh penulangan pada area tulang belakang demikian yang bisa saya jelaskan untuk pemeriksaan screening pada trimester pertama teman-teman bisa melihat pada youtube atau kadang saya upload juga di instagram secara berkala terima kasih untuk perhatiannya selamat menikmati selamat menikmati